Keinformasi lainnya hujan ras disertai angin kencang membuat pohon tumbang di areal proyek pembangunan PLTA Simarboru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Pohon tumbang menimpa mobil hingga mengakibatkan seorang warga asing tewas terjepit badan mobil. Sementara itu gempa bumi berkekuatan 6,2 magnitudo mengguncang Pulau Simalu Aceh pada selasa malam. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 Jam. Pohon berukuran besar tumbang dan menimpa sebuah mobil SUV di areal proyek pembangunan PLTA Simarboru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Peristiwa ini terekam kamera amatir warga pada Senin sore. Satu orang tenaga kerja asal Tiongkok tewas terjepit badan mobil yang ringsek. Sementara dua penumpang lain berhasil selamat dan hanya mengalami luka ringan. Selasa siang, Kapolres Tapanuli Selatan menjelaskan peristiwa terjadi saat sedang hujan lebat disertai angin kencang. Pohon berukuran besar itu tumbang dan menimpa mobil yang dikendarai korban saat sedang melintas. Gempa bumi berkekuatan 6,2 magnitudo mengguncang Kabupaten Simalu Aceh pada selasa malam. Dikutip dari laman BMKG, pusat gempa berada pada 111 km barat daya Sinabang, Ibu Kota Kabupaten Simalu dengan kedalaman 12 km. Hingga dini hari tadi belum ada laporan kerusakan bangunan maupun korban akibat gempa bumi ini. Pihak BPBD setempat mengimbau warga setempat untuk waspada dengan potensi gempa bumi susulan. Ratusan pencari kerja rela antre panjang dalam bursa Job Fair yang digelar Pemprov DKI Jakarta di sebuah mall di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat, Selasa Siang. Sulitnya mencari pekerjaan menjadi alasan utama para pencari kerja nekat mengadu nasib di Jakarta meski Jakarta tak lagi menyandang status ibu kota. Kegiatan Job Fair yang diselenggarakan Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi Energi Kota Jakarta Pusat selama dua hari ini menghadirkan sebanyak 40 perusahaan dan mendapat antusiasme tinggi dari para pencari kerja. Tim Liputan CNN Indonesia Tim Liputan